Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini, permainan yang sangat-sangat menarik pada ronda kelima Global Just League 2023 Pertemuan 2 Supergirl Master muda teman-teman Yaitu Javokr Sendarov dari Uzbekistan menghadapi Ramesh Babu Pragnananda dari India Dan bagaimana permainan yang sangat menarik ini langsung kita simak di Catur Talk Indonesia Bagaimana teman-teman, disini Sendarov putih memulangkan dengan peon ke-4 di balas E5 Dan di papan tercipta pembukaan Itali teman-teman Gajah ke-5 Gyujo Piano Biasanya juga iaitu dengan peon ke-3 adalah mainline utama Tetapi pada kesempatan ini, Sendarov mencoba kuda ke-3 Kuda ke-F6 Peon ke-D3 Lalu A6 Kuda ke-D5 menawarkan langsung kuda Kuda mukul kuda, gajah menerima dan masing-masing pemain melakukan rokade saya beraja Bagaimana saat ini, kita mencoba mengetek Ia membuka D6 mengaktifkan juga gajah ke depan C3 juga saat ini Tentunya dengan ide, sesuai mainline ke depan membuka akses sebagai gajah Juga mendorong tentunya peon ke sentra Menteri ke-F6 mengaktifkan diri A4 mendorong ke depan juga peon Dan A5 menghentikan H3 mengontrol petak penting G4 H6 begitu pun dengan hitam Lalu tentunya gajah ke-B3 Disini gajah ke-A7 Gajah ke-E3 Dan gajah ke-E6 Kita lihat bagaimana masing-masing gajah Saling mengetek satu sama lain Benteng ke-E1 Pertukaran gajah terjadi Benteng menerima Benteng ke-E8 Lagi-lagi pertukaran gajah Menteri menerima Menyerang petak pusat mengambil inisiatif D4 Tentunya ke depan ada forkingan Sehingga kuda ke-E7 Menteri ke-E2 Lalu C6 saat ini Menteri ke-C2 Berlanjut kuda ke-E6 Bermanufar ke depan teman-teman Juga menambah tekanan terhadap pion H3 Benteng ke-D1 Benteng ke-E8 Raja ke-H2 Kuda ke-F4 Dan disini tidak bisa disebelikan teman-teman Sehingga benteng ke-D2 Karena seperti ini Apabila disini langsung terlihat mengusir kuda Misalkan Masalahnya kuda tidak akan berpindah Karena kita lihat kombinasi ini teman-teman Menteri akan memukul pion Skak Raja berpindah Menteri ke-G2 Skakman Jadi harus diingat Jangan coba-coba teman-teman Karena kombinasi kuda dan menteri itu Sangat-sangat brutal Di dalam posisi ini tentunya Benteng ke-D2 Berlanjut Menteri ke-C8 Menteri ke-B3 Dimana juga mengikat teman-teman Raja tidak bisa ke depan mengamankan diri Sehingga terlebih dahulu Menteri ke-C7 Men-support juga teman-teman Kita lihat Saat ini bahwa menteri tidak lagi mengancam pion Barulah diusir kuda dengan G3 saat ini dari putih Kuda mundur ke-I6 Lalu H4 Pion memukul pion Pertukaran Dan D5 saat ini Lagi-lagi menawarkan E5 menolak Dan C5 teman-teman Berlanjut Benteng ke-C3 Langsung juga mengapin pion Menteri ke-E7 melepaskan pinang Menteri ke-B6 Lalu kuda memukul pion Menawarkan simplifikasi Pertukaran terjadi Pion menerima Benteng memukul pion Lalu menteri memukul pion Pusat Disini tentunya Apabila langsung dimakan pion Disini benteng tidak ada perlindungan Sehingga benteng ke-D3 Benteng ke-D6 Menteri menerima pion A5 Teman-teman Sebuah juga opsi yang cukup bisa Yaitu dengan menteri memukul pion B7 Dimana benteng ke-F6 Adalah lanjutan mengancam pion Disini benteng ke-D2 Benteng bisa saja memukul pion Pertukaran dengan juga Menteri memukul benteng Disini ada counter attack Menteri memukul pion Dan akan terjadi langkah Repetition ke depan Dimana apabila dimakan benteng Disini juga benteng akan tumbang Sehingga bisa terjadi Langkah repetition Dan kita kembali Ke partai aslinya Dan di dalam posisi ini Javokir Sindarov lebih memilih Memukul pion A5 Maka berlanjut tetap Benteng ke-F6 Langkah menteri mundur Juga mensupport pion ke depan Adalah sebuah opsi disini benteng yang mundur Maka menteri ke-E1 Saat ini lagi-lagi menekan teman-teman Menteri juga langsung memukul pion Benteng memukul pion skak Benteng memukul benteng Disini menteri memukul benteng skak Raja ke-H3 Dan benteng ke-E3 saat ini Ancaman juga skak mat Disinilah teman-teman Adalah posisi kritikal Dimana putih memilih dengan benteng ke-G4 Mencoba melindungi juga pion Akan tetapi Ini langkah blunder Dan dapat juga ditemukan dengan baik oleh pragnan anda Menteri ke-F1 skak Dan disini menteri menutup Maka coba teman-teman Anda pos beri ini Inilah sebuah penentu Bagaimana pragnan anda Dapat melihat kombinasi teman-teman Apa yang dimainkan oleh hitam Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan menteri ke-F5 Dan ke depan juga mendorong pion Dan disinilah keunggulan dari pragnan anda Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman Mari kita lihat posisi ini dengan seksama Di dalam posisi sebelumnya teman-teman Selain tentunya benteng Untuk men-support pion Langkah terbaik ialah menteri ke-G2 men-support pion Apabila menteri ke-F5 skak Ada raja ke-H2 teman-teman Apabila G5 saat ini Memang ini juga harus hati-hati Benteng harus juga ke-D2 Karena apabila teman-teman saya akan menunjukkan kepada anda Dicoba menerima Masalahnya pion memukul pion kembali Ancaman cukup berbahaya Benteng ke-D1 saat ini Mencegah misalkan ke depan Untuk ada skak Disini tentunya menteri ke-I6 Mengancam ke depan menteri dan juga raja Benteng ke-F1 mencegah Disini G4 teman-teman B4 misalkan Maka benteng ke-I2 Menutup benteng Disilakukan skak saat ini Raja ke-G1 Menteri ke-I3 Kita lihat mengapin teman-teman Apa yang harus dilakukan? Kita ambil B5 Maka dilakukan skak Raja ke-H2 Menteri ke-H6 skak Tidak ada pilihan Kecuali menteri menutup Menteri memukul menteri Adalah skak Dan oleh sebab itulah teman-teman Di dalam posisi ini Tidak diterima pion Tetapi yang bisa dilakukan Ialah benteng mundur Dimana pion memukul pion Pion memukul kembali Open skak teman-teman Raja berpindah Disini dapat benteng juga Mengancam menteri Menteri ke-I6 Benteng menawarkan benteng Dan ini pun cukup sebanding Namun tentunya teman-teman Sangat jauh berbeda Ketika dipilih benteng KG4 Men support teman-teman Inilah menjadi keunggulan Perak dan anda Disini menteri menutup Karena apabila dicoba Raja berpindah Masalahnya ini juga Ancaman skak Oke Dan kita kembali Tentunya di dalam posisi Seperti ini Menteri menutup Dan opsi terbaik Menteri ke-F5 Ditemukan Dan menteri ke-D2 Masih dicoba Apabila pion melaju Disini juga benteng Akan tumbang ke depan Sebelumnya juga serba salah teman-teman Bagaimana jika H5 Menghentikan misalkan Dimakan saja pion Tempo skak Benteng menutup Disini juga Menteri melakukan skak bisa Bahkan menteri ke-E5 Ancaman juga ke depan Se misal B4 Dilakukan misalkan G5 saat ini Mengancam juga benteng Kemana benteng melangkah Benteng ke-G4 Masalahnya juga langsung Diusir benteng teman-teman Benteng akan terjebak Karena apabila benteng Berpindah dilakukan skak Benteng juga akan tumbang Dan juga di dalam posisi support ini Apabila diterima pion Misalkan Raja juga mengancam teman-teman Kita lihat Benteng juga Mencoba mundur Raja lagi-lagi Untuk mengancam benteng Benteng ke-B6 Disini menteri ke-D4 Ancaman juga skakmat Dan benteng akan tumbang Teman-teman Karena ini juga Tidak bisa dihentikan Pion sedang dipit Luar biasa Bagaimana kombinasi Yang terjadi Dan kita kembali Teman-teman Di dalam posisi support ini Tentunya Langkah yang cukup menarik Ditemukan oleh Pragnananda Menteri ke-F5 Dan masih dicoba Mengancam benteng Benteng saat ini juga Memanfaatkan pinan Terhadap juga benteng Menteri ke-D1 Men support Dan setelah H5 Teman-teman simple Disini juga Bahwa putih menyerah Mengapa putih menyerah? Karena benteng Wajib tumbang Teman-teman Walaupun ada Counter attack Melakukan skak Raja aman di H7 Menteri ke-G5 Disini memukul juga Cukup unggul Tetapi skakmat juga Menteri juga ke-F1 skak Raja ke-H2 Benteng ke-E2 Adalah skakmat Luar biasa bagaimana Kombinasi permanen Yang terjadi antara Dua Grandmaster muda ini Berikut tingkat akurasinya Ulasan permanen dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Grandmaster Javokir Sindarov 87,8% Dan Ramesh Babu Pragnananda 91,9% Bagaimana teman-teman Demikianlah ulasan Catur menarik hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten Catur seperti ini Dukung kami dengan Cara like Subscribe Dan juga share Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam meng-update Konten catur menarik lainnya Bila ada saran ke depan Dan juga request Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Dari anda Salam satu Klock Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa